Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Budaya Mandailing Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa mandailing Pada topik satu ini perkenalan singkat Bahasa mandailing sebenarnya termasuk juga seperti bahasa-bahasa lain Jadi ketika kita belajar bahasa mandailing Sama seperti belajar bahasa lain, bahasa asing Jadi tipsnya sebenarnya belajar bahasa ini adalah Jangan dihapal Tapi selalu dipraktekan, dipraktekan Sehingga sering kita ulangi Maka akan diharapkan akan semakin melekatlah dalam ingatan Bahasa mandailing pada tutorial kita pada hari ini Sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Ataupun saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian Mungkin yang sudah dirantau Yang agak sulit memahami bahasa mandailing Ataupun dia keturunan orang mandailing Mungkin ada rasa ingin Memperdalam lagi bahasa mandailing Memulang kembali Maka kehadiran kita pada channel ini Ingin mengajak kembali kita belajar bahasa mandailing Ataupun kepada teman-teman sekalian Para penonton Barangkali memiliki kenalan orang mandailing Dan mungkin akan sangat membantu untuk Mengakrabkan diri Dengan orang-orang mandailing Maka pada pelajaran hari ini Ataupun topik kita pada hari ini adalah Perkenalan singkat Seperti layaknya orang mandailing Mari kita mulai Nah disini Saya menyebutkan Ataupun disini ada Sebuah percakapan antara dua orang Yang kita sebut Sibayo dan Silyan Nah begini percakapannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ise do golarmu Golarku si Lian Ho ise golarmu Ho golarku si Bayo Sambil didengarkan ya Sambil didengarkan ya Sambil didengarkan cara pengucapannya Juga sambil didengarkan cara pelapalannya Dan maknanya Sebenarnya sangat mudah mengahaminya Dengan feeling pun bisa dipahami apa artinya Kita ulangi sekali lagi ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ise do golarmu Golarku si Lian Ho ise golarmu Ho golarku si Bayo Nangon dia doho Aung nangon potanopan Ho mondia Aung nangon siabu Idi anai maho di kotanopan Aung Anggo aung nangon siabu Idi anai maho di kotanopan Dihutapungkut Ho didianai disyabu Aung dismaninggir Idi adho si kolamu Diman penyembungan Ho langa Idi adho si kolak Idi adho si kolak Anggo aho si kolak purba Nah jadi Dari percakapan ini Kita akan artikan ya Salah satunya Kita artikan Apa artinya adalah Yang pertama Ise do golarmu Artinya Siapa namamu Golarku si lian Namaku si lian Ko ise golarmu Kau Siapa namamu Oh golarku si Bayo Namaku si Bayo Nangon dia doho Dari mana Dari mananya kau Itu artinya Kita bahasa mendanya Dari mananya kau Kira-kira Begitulah bahasa kitanya ya Aung nangon kotanopan Aku dari kota nopan Aku dari kota nopan Kau dimananya di siabu Aku di si maninggir Aku di si maninggir Kata si lian Idi adho si kolamu Dimana si kolamu Diman panyabungan Sekolaku diman panyabungan Kau langa Idi adho si kolamu Idi adho si kolamu Kau rupanya Dimana kau sekolah Kalau aku Angguau Di sekolah purba Kalau aku Di sekolah purba Nah Jadi dari percakapan itu Kita akan melihat Ya Jadi sebenarnya Kosa kata Kosa katanya Ataupun pelajaran Awal Dasar Ataupun modal Kita dalam Berbahasa meneling Minimal Seperti yang lain-lain Kita harus memahami Minimal kata modal Yaitu 5W 1H Apa itu What Who Where When Why Then how Begitu juga dalam Bahasa meneling 5W 1H itu Misalnya Bahasa itu AH AH itu Sama dengan Apa Siapa Siapa itu Sama dengan IC Dimana Sama dengan Didi Idi Kapan Sama dengan Andigan Kenapa Sama dengan Paso Bagaimana Sama dengan Dia Atau Somendia Jadi Dari sini Kita sudah bisa Membuat contoh Dari Misalnya Apa Dari kata Apa Dari Aha Aha Mergamu Kan udah Bisa kita Contoh Aha Mergamu Apa Mergamu Aha Dei Apa Itu Aha Don Apa Ini Jadi Jadi Sudah Banyak Bisa kita Buat Kata Dari Kata Apa Ataupun Aha Aha Margamu Boleh Kemudian Isse Isse itu Siapa Contoh Isse Doho Siapa Kau Isse Donganmu Siapa Kawanmu Isse Ayahmu Siapa Ayahmu Jadi Itu Dari kata Isse Itu Dari kata Siapa Sudah Bisa Kita Kembangkan Jadi Kampan hati Harus Dikembangkan Kemudian Dari kata Dimana Idia Idia Do Bagasmu Dimana Rumahmu Idia Do Sekolamu Dimana Sekolahmu Idia Ayahmu Dimana Ayahmu Idia Doho Dimana Kamu Idia Doho Tuari Dimana Kamu Semalam Dari kata Idia Jadi Kalau kita Menanyakan Dimana Maka Katakan Idia Idia Pulpenku Dimana Pulpenku Idia Bajuku Dimana Bajuku Idia Bagasmu Dimana Rumahmu Macam Macam Banyak Biar Kita Kemangkan Kemudian Dari kata Kapan Kapan Itu Misalnya Kapan Itu Artinya Andigan Andigan Misalnya Kita Menanyakan Misalnya Gini Andigan Doho Kapan Kamu Datang Andigan Doho Mulak Kapan Kamu Pulang Andigan Do Kita Mangan Kapan Kita Makan Andigan Doho Tamat Sikola Kapan Kamu Tamat Sikola Andigan Doho Tamat Sikola Kapan Kamu Tamat Sikola Andigan Doho Kawin Bisa Dihartikan Artinya Andigan Doho Kawin Kapan Kamu Kawin Atau Dalam Bahasa Meniling Andigan Doho Merbagas Kapan Kamu Nikah Ataupun Kawin Kemudian Yang Selanjutnya Kenapa Kenapa Artinya Aso Dalam Bahasa Meniling Jadi Kalau Kita Menanyakan Kenapa Dimulai Dari Kata Aso Atau Dari Aso Ada Yang Bilang Asi Kalau Orang Angkola Bilang Asi Tapi Kalau Dalam Mandeling Biasanya Disebut Dengan Aso Aso Maso Monon Jadina Itu Dalam Lagi Mandeling Kenapa Bisa Begini Jadinya Aso Indaro Ho Tu Wari Kenapa Kamu Tidak Datang Samalam Aso Aso Inda Manganko Kenapa Kamu Tidak Makan Aso 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 Kenapa 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 Jadi Kenapa Kamu Ketawa Begitulah Selanjutnya Bisa Dikembangkan Kemudian Yang Terakhir Bagaimana Bagaimana Ini Dalam Bahasa Mandeling Bisa Disebut Bia Ataupun Son Bia Bia Do Kabarmu Bagaimana Kabarmu Bia Do Kabar Ni Ayahmu Bagaimana Kabar Ayahmu Son Ndiyado Jadina Bagaimana Jadinya Son Ndiyado Caritona Bagaimana Ceritanya Son Ndiyado Rupona Bagaimana Rupanya Son Ndiyado Kiada Anna Bagaimana Bagaimana Keadaannya Jadi Kalau Menanyakan Bagaimana Maka Kita Ungkapkan Dengan Mengawali Kata Bia Atau Son Bia Atau Kalau Bia Bia Kabarmu Itu Boleh Juga Oke Ini tugas Ataupun Latihan Tanpa Melihat Teks Tadi Yang Sebelumnya Kita Akan Latihan Mudah-mudahan Masih ingat Kita Akan Coba Apa Artinya Ideyado Bagasmu Atau Ideyabagasmu Ideyabagasmu Ya betul Artinya Dimana Rumahmu Issegolarmu Siapa Namamu Bagus Andikan Humulak Kapan Kamu Pulang Andikan Kapan Kamu Pulang Aso Indah Roh Itu Bagas Kenapa Kamu Nggak Datang Ke Rumah Bagas Itu Ke Rumah Indah Itu Tidak Roh Artinya Kamu Datang Kenapa Tidak Datang Kamu Ke Rumah Kenapa Tidak Datang Kamu Ke Rumah Aso Indah Roh Tubagas Ah Giyot Mu Apa Maumu Bia Kabar Bu Sengundia Kabarmu Bagaimana Kabarmu Jadi kata-kata Yang ini Harus Diengat Idia Is Andigan Aso Ah Dia 5W 1H Maka Selanjutnya Akan Bisa Kita Kembangkan Kita Explore Ataupun Kita Kembangkan Kedalam Kalimat-kalimat Jadi Sering Berlatih Nah Biasanya Praktekkan lah Kalau ada teman-teman Mandeling Maka Bisa Dipraktekkan Ya Waktu itu Maka Sampai Disinilah Dulu Materi kita Pada Kesempatan Ini Topik Kita Belajar Bahasa Mandeling Topik Pertama Mudah-mudahan Akan Kita Lanjutkan Pada Kesempatan Yang Lain Jika Video ini Bermanfaat Maka Silahkan Klik Tombol Subscribe Dan Jangan lupa Comment Serta Like Dan Share Sehingga Apa Yang Sehingga Itu Mampu Memberikan Semangat Bagi Kami Untuk Memposting Ataupun Membuat Video-video Yang Lebih Menarik Lagi Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oras Salam Budaya Mandeling Harabarakatuh Dip Bye T A D A Sub